Jika kamu ingin tahu cara membaca pikiran dan karakter seseorang secara instan, gunakanlah tujuh trik psikologi berikut ini. Ketika bertemu seseorang untuk pertama kalinya, mungkin sulit bagi kita untuk mengetahui seperti apa sifat karakter dan pemikiran orang tersebut. Karena bahasa tubuh dan intonasi suara dapat membantu kita untuk mengetahui apa yang ada di pikiran orang-orang. Kemampuanmu dalam membaca pikiran dan karakter orang lain dengan instan secara tidak langsung, kan mempengaruhi bagaimana caramu menghadapi mereka. Jadi, semakin tepat kamu bisa membacanya, maka semakin lancar juga komunikasimu akan berjalan. Maka dari itu, jika kamu ingin membaca pikiran dan karakter seseorang, kamu harus memperhatikan segalanya, dimulai dari alis matanya, para bahasa postur tubuhnya, hingga lirikan matanya. Meskipun tidak mudah untuk membaca bahasa tubuh seseorang, namun kalau kamu bisa melakukannya, itu akan menjadi hal yang sangat bermanfaat. Tentu saja, setiap individu yang ada di dunia ini berbeda-beda sehingga beberapa tips psikologi di atas tidak selalu akurat. Tapi, jika kamu ingin mengetahui lebih banyak tentang cara instan membaca pikiran dan karakter orang lain, maka 7 tips psikologi berikut ini adalah hal yang harus kamu coba. 1. Kontak mata Ada pepatah yang mengatakan bahwa mata adalah jendela hati. Untuk mengetahui jenis kontak mata mana yang diberikan kamu harus bisa mempertimbangkan konteksnya, misalnya jika seseorang benar-benar tidak bisa mengalihkan pandangannya darimu. Maka itu bisa berarti bahwa dia tertarik atau suka kepadamu. Di sisi lain, ketika kamu bertatapan dengan orang lain dan kemudian dia tidak bisa melihatmu kembali, maka itu menandakan bahwa dirinya merasa gugup atau menyembunyikan sesuatu. Lalu, kamu berbicara dengan orang lain yang tatapan matanya membuatmu merasa tidak nyaman, terutama jika matanya tidak berkedip itu bisa menandakan bahwa dia berbohong. 2. Alis mata Bila kamu ingin melihat seberapa nyaman orang lain ketika berbicara denganmu, maka lihatlah alis matanya. Ada tiga emosi utama yang membuat alis manusia terangkat, yaitu terkejut, khawatir, dan ketika merasa takut. Khawatir atau takut berarti orang tersebut merasa tidak nyaman. Cobalah untuk mengangkat alismu ketika sedang mengobrol santai dengan teman terdekat pasti akan sulit, bukan? Nah, jika kamu berbicara dengan seseorang dan dia mengangkat alisnya, padahal topik pembicaraan kalian tidak menyebabkan rasa terkejut. 3. Senyuman Dalam hal tersenyum, mulut dan bibir bisa berbohong tetapi tidak dengan mata. Harus diketahui bahwa senyum yang benar-benar tulus adalah senyum yang sampai ke mata, dan menciptakan kerutan di sekitarnya. Manusia sering tersenyum untuk menyembunyikan apa yang sebenarnya mereka pikirkan dan rasakan. Jadi, jika kamu ingin tahu apakah senyum orang lain tulus atau tidak, perhatikan kerutan di sekitar area matanya. Jika tidak ada kerutan, maka itu berarti mereka sedang menyembunyikan sesuatu. 4. Apa yang diucapkan Jika kamu bertemu dengan seseorang untuk pertama kalinya dan dia terus-menerus membicarakan hal positif, seperti memuji pasangan atau rekan kerjanya, maka kemungkinan besar orang tersebut memiliki kepribadian yang cukup baik. Penelitian menunjukkan bahwa semakin sering seseorang menilai positif orang lain sebagai pribadi yang baik, sopan, penuh kasih dan santun, maka kemungkinan besar dia juga memiliki sifat-sifat tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika sering membicarakan hal-hal buruk, maka orang itu juga cenderung mempunyai karakter yang sama. 5. Parabahasa Parabahasa adalah sebuah bentuk komunikasi nonverbal seperti gerakan tangan, ekspresi wajah, postur tubuh, dan gelengan kepala. Pada dasarnya, parabahasa merupakan sebuah cara yang bagus untuk mengetahui pikiran lawan bicara kita. Dengan memperhatikan seluruh aspeknya, misalnya, jika seseorang menggunakan nada monoton untuk merespon perkataanmu, maka kemungkinan besar dia tidak suka atau tidak tertarik dengan kata-kata yang kamu lontarkan. Lalu, saat ada yang menggunakan sarkasme, Itu menandakan bahwa apa yang sebenarnya ingin dikatakan berkebalikan dengan apa yang diucapkannya. Jadi, perhatikanlah penekanan yang diberikan lawan bicaramu ketika bertutur kata dan lihat bagaimana cara pelafalannya. Ini dapat memberikanmu petunjuk tentang apa niat mereka yang sebenarnya. 6. Lirikan menyamping Ketika kamu bertemu seseorang, jika dia benar-benar antusias ingin menemuimu, maka ingatlah bahwa bahasa tubuhnya pasti akan menghadap ke arahmu, dan dia juga akan melakukan kontak mata. Di sisi lain, jika bertemu dengan orang yang melirik ke samping saat berjumpa denganmu, maka itu adalah bahasa tubuh yang menunjukkan bahwa mereka ingin pergi. 7. Frekuensi mengangguk Pada umumnya, mengangguk merupakan tanda untuk menyetujui sesuatu. Akan tetapi perlu diketahui bahwa apabila ada orang yang mengangguk berlebihan, maka itu mungkin menandakan bahwa mereka cemas tentang sebuah kesepakatan. Ketika memberi instruksi kepada misalnya teman atau bawahanmu dan mereka mengangguk secara eksesif, itu berarti mereka khawatir tentang apa yang kamu pikirkan dan bertanya-tanya apakah kemampuan mereka dalam mengikuti aba-aba diragukan atau tidak. Nah, dari tips berikut ternyata membaca orang tidaklah mudah ya. Jika Anda bisa melakukannya, itu adalah skill yang luar biasa untuk dimiliki. Tentu saja setiap orang akan berbeda-beda, sehingga tips tersebut tidak selalu akurat. Tapi mudah-mudahan dengan tips ini, Anda jadi semakin mudah untuk membaca pikiran dan karakter orang.